Intro Saudara-saudari yang terkasih Pada hari ini kita diajak untuk merenungkan Injil Yesus Kristus Menurut Lukas bab 21 ayat 5 sampai 11 Ketika beberapa orang berbicara tentang baik Allah Dan mengagumi bangunan itu yang dihiasi dengan batu yang indah-indah Dan dengan berbagai-bagai barang persembahan Berkatalah Yesus Apa yang kamu lihat disitu Akan datang harinya Dimana tidak ada satu batu pun Akan dia akan terletak di atas batu yang lain Semuanya akan diruntungkan Dan murid-murid bertanya kepada Yesus Katanya Guru Bila manakah itu akan terjadi Dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi Jawabnya Luas padalah Supaya kami jangan disesatkan Sebab banyak orang akan datang dengan memakai nama Dan berkata Akulah dia Dan Saatnya sudah dekat Janganlah kamu Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan Dan pemerintahan Janganlah kamu terkejut Sebab semuanya itu harus terjadi Dauh Tetapi itu Tidak berarti kesudahan yang akan datang segera Ia berkata kepada mereka Bangsa akan bangkit melawan bangsa Dan kerajaan melawan kerajaan Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat Dan di berbagai tempat Akan ada penyakit sampar dan kelaparan Dan akan terjadi juga Hal-hal yang mengejutkan Dan tanda-tanda yang dahsyat terhilang Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Apa yang akan kita pikirkan Bila seseorang tiba-tiba ada di depan kita Dan mengatakan Waspada, waspadalah Yang ada di benak kita Mungkin pertanyaan Ada apa sih? Kenapa waspada? Bacaan hari ini kita mendengar Yesus mengatakan Waspadalah Supaya kamu jangan disesatkan Sebab banyak orang akan datang Dengan memakai nama aku Dan berkata, akulah dia Dan saatnya sudah dekat Janganlah kamu mengikuti mereka Tentu Yesus disini tidak bermaksud Untuk menakut-nakuti kita Justru karena tak seorang pun Yang tahu kapan kedatangan anak manusia Atau akhir zaman tiba Kita diminta untuk selalu waspada Dengan berjaga-jaga Bagaimana sikap waspada yang benar? Dengan cara selalu mendekatkan diri Kepada Tuhan dengan berdoa Tidak meninggalkan Atau melupakan Tuhan Mendengarkan dan merenungkan Sabdanya Mengapa Yesus mengatakan Untuk selalu waspada? Karena dengan sikap waspada Kita juga tidak mudah disesatkan Oleh hal-hal duniawi Menjadi permenungan untuk kita hari ini Dalam hal sikap waspada ini Apakah aku sungguh-sungguh menjalin Relasiku dengan Yesus selama ini? Baik di dalam doa Merenungkan sabdanya Berjalan di dalam firmannya Atau apakah kita hanya menjalin relasi dengan Yesus Saat kita merasa Butuh dia saja Saat kita waspada Kedatangannya bukan menjadi hal Yang menakutkan lagi Namun justru Menjadi keselamatan Bagi setiap orang Yang percaya padanya Saudara yang terkasih Marilah kita berdoa Ya Yesus Hari ini kami kembali menghadap Engkau Berikanlah kami kekuatan Untuk selalu waspada Dan berjaga-jaga Di dalam kehidupan kami Sehingga pada harinya kelak Engkau Kan mendapati bahwa Iman kami tetap setia Akan Engkau Demi Yesus Kristus Tuhan Dan pengantara Kami Amin